Selamat pagi 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 Kita mengucap syukur untuk semuanya Kita mengucap syukur untuk kebaikanku Sehingga hari ini kita masih dapat bersama-sama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Maaf, uang untuk wisfi sudah Maksudnya untuk grade duit Tetapi saya berkata buat Untuk diri saya, kenapa? Karena saya memelati iman saya Saya tidak mau minta Bapak Ibu saya Kalau saya call mungkin hari itu mereka langsung kirim uang Tapi hari itu saya tidak mau call Sebab apa? Saya tidak akan bisa bertumbuh Sesuatu yang natural Orang tua memberi, itu biasa Tapi hari itu saya digerakkan Sekali lagi, jangan coba-coba Kalau kau tak digerakkan Hari itu saya digerakkan, roh kudus ingatkan Buat saya dan saya seperti diberi kekuatan Belajar berimah Jadi hari itu saya tidak call Bapak Ibu saya Waktu saya akan grade duit Khususnya diploma saya Saya berdoa, saya berdoa Dan Tuhan itu pakai orang yang saya tidak pernah pikirkan Bahkan orang itu awalnya Tidak menyukai saya Tapi ketika saya melayani di tempatnya Dan saya meninggalkan tempatnya Selepas saya menyelesaikan pelayanan Seorang ibu itu datang ke saya Dia memeluk saya Dan ternyata saudara pelukannya itu Berbekas Haleluya Apa itu bekasnya? Ada salam yang cukup haleluya Yang cukup tebal menempel di tangan saya Yaitu apa? Berkat Waktu saya kembali ke sekolah Alkitab saya Saya hitung berkatnya Saya kagum dengan Tuhan saya Sebab apa? Itu berkatnya ngangang Saya membayar uang Semua wisuda saya hari itu Waktu saya panggil Bapak Ibu saya Mereka terkejut Mereka berkata Kenapa tidak Minta dari kami? Kenapa tidak call? Tapi saya bersaksi atas kebaikan Tuhan Hari demi hari Ada banyak hal Saya sudah biasa kekurangan Dulu waktu saya pelayanan di Sumatera Beberapa saudara mungkin live di sini Mengenal saya Saya melayani di daerah Sumatera Yang belum sampai ke kota Saya masih melayani di desa-desa Kekurangan itu biasa untuk saya Puasa karena tidak ada makanan itu biasa Jadi hari itu saya belajar melatih iman saya Kalau saya lihat di lumbung padi Atau di beras tidak ada Saya tumpang tangan saja Saya berkata Tuhan cukupkan Di dapur saya tidak ada lauk Saya tumpang tangan Saya berkata dua ikan dan juga lima roti Tuhan bisa cukupkan semua Saya berkata hari ini tidak ada Dan ajaib Orang kirim kami Saya dengan beberapa orang di pastori Tuhan kirim jiran kami di belakang Yang punya perikanan Ikan mas Mereka bagi ikan mas Mereka bagi beras Waktu mereka menuai padi Wah saya bilang Tuhan ajaib Dan saya boleh melatih iman saya Hari ini saya mau bertanya buat saudara Anda mau latih imanmu Anda mau melatih pedangmu Mau pertajam pedangmu Belajar perkatakan dengan iman Amin Ada puasa dalam perkataanmu Yang kedua Kita bukan hanya memperkatakan Tetapi kita harus punya sikap Tunduk kepada Allah Amin saudara Karena firman Tuhan berkata Tunduklah kepada Allah Dan lawanlah si iblis Kalau engkau tidak ada ketundukan Saudara saya mau berkata Sangat susah untuk engkau melawan iblis Kalau engkau tidak ada ketundukan Sangat susah engkau mendapat covering Mendapat proteksi Mendapat perlindungan Yang dari Tuhan Sebab apa? Karena kekuatan kita itu zero Tapi ketika kita tunduk Itu berarti Anda setuju Anda memakai kekuatan yang maha tinggi Turun dalam hidupmu Ada amin saudara Dan yang ketiga Jadilah pelaku firman Hari ini saya mau berkata Buat saudara Jangan keraskan hatimu Mari datang ke Tuhan Mari nikmati anugerahnya Ya Saya menutup dengan satu ilustrasi Ada seorang yang bekerja Dalam sebuah proyek bangunan Bangunan ini sedang mendirikan sebuah hotel Tingkat 10 Satu kali pekerja ini Dikelilingi dengan banyak mesin-mesin Jadi hari itu pekerja itu Dikelilingi dengan begitu banyak kondisi Di sekelilingnya itu bising saudara Ada mesin Ada orang bercakap Ada ini dan itu pekerjaan Kalau Anda biasa bekerja membina bangunan Itu biasa Satu kali bos atau mandornya Yang ada di tingkat 10 Dia itu mau meminta si med Dan dia mau panggil seorang pekerja ini Pekerja ini saya mau panggil Namanya Amir Dan Amir ini diteriak-teriak Bosnya panggil Amir 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 Wah bosnya berkali-kali panggil Amir tak mendengar Ya Kemudian satu kali bosnya ada I build Dia lemparlah pengukur Saudara kalau Anda biasa Membina bangunan Ada yang namanya alat pengukur Dia lempar dari atas ke bawah Dia itu mengharapkan si Amir Lihat ke atas Dia lempar Si Amir Ambil itu alat pengukur Tetapi dia tidak lihat Siapa yang melempar Dia ingat oh jatuh lah Kemudian bosnya semakin geram Bosnya cari lagi akal Bagaimana si Amir boleh lihat saya Kemudian bosnya lihat Ada kayu saudara Kayu kecil Dia ambil dan dia lempar kepada Amir Si Amir sekali lagi Dia ambil itu kayu Tetapi Amir tidak melihat ke atas Bosnya makin geram Sampailah bosnya melihat Ada batu Dia lihat dan dia berpikir Batu ini mantap ya Kalau saya lemparkan ke kepala Amir nih Pasti langsung dia lihat saya Ya batu itu Kemudian dia lemparkan Saudara Sangat tepat Membuat Amir Langsung dia melihat ke atas Saudara Saya mau bertanya Buat engkau dan saya Apakah tipe hidupmu Hari ini Apakah engkau menunggu Lemparan batu Baru melihat Tuhan Jangan keraskan hatimu Ketika Tuhan Ijinkan ada banyak gonsangan Mungkin terjadi banyak hal Dalam sekeliling situasi hidupmu Mari pandang Tuhan Pakai kacamata yang benar Untuk memandang semua masalah Lihat saudara Dalam kasih Kristus Saya mau berkata Siapa tahu Tuhan sedang bersuara Tapi engkau tidak mau mendengar Ya Jangan anda dan saya seperti Amir nih Ada Amir Biar kita menjadi orang Yang bisa sensitif Dengar suara Tuhan Kita sensitif mendengar panggilannya Bahkan ditambah saat kita masuk Masa lockdown Kita semakin berhubungan intim dengan dia Kita semakin mencintai dia Ada Amir saudara Pagi hari ini Saya rindu untuk mendoakan Di antara saudara Sesiapa di antara engkau yang lemah Bahkan sesiapa di antara engkau Yang bahkan rohmu sudah kering Engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan Saya mau berdoa Jangan sampai engkau tunggu batu turun dari atas Jangan tunggu goncangan semakin besar Menggoncangkan zon nyamanmu Sehingga engkau baru berseru Tuhan Ya Tuhan Yes Lord Sedara mari arahkan tanganmu di hadaman Angkat tangan kananmu Dan pegang tangan kirimu di hatimu Katakan Tuhan Datanglah kepadaku ya Tuhan Jamalah aku sekali lagi ya Tuhan Kami perlu engkau ya Bapak Oh Jangan tunggu ya Tuhan Yes Saya tunggu saudara mari Buka hatimu Kiralah ya Tuhan Kiralah ya Shikaratayamu Kiralah ya Shikaratayamu Kiralah ya Shikaratayamu Yes Lord Kau ambil alih seluruh hidupmu di hatimu Di hatimu Menyembangmu Sedara ku tingkat dari awal Rohmu yang hidup ya Tuhan Rohmu yang hidup Penuhiku Mengalir dalammu Yes Lord Jiwaku Jiwaku tenang bersamamu Dalam naunganmu Sekali lagi rohmu yang hidup Rohmu yang hidup Penuhiku Mengalir dalammu Amin Jiwaku tenang bersamamu Dalam naunganmu Haleluya Haleluya Ku buka hatimu Kejahatamu Ku buka hatimu Kau ambil alih Kejahatamu Tersuruh hidupku, di atasmu Ku buka hati, Jesus Ku buka hati, penjabahmu Berserapanku, di adilanku Kau ambil-ambil, suruh hidupku Di atasmu, menyembahmu Bapak di sorga, Allah yang maha pengampun Allah yang maha kasih, apa berdoa Tuhan Biarlah rohmu yang hidup itu turun atas setia mereka hari ini Dimanapun mereka yang sudah mengikuti live streaming ini Tuhan Dimanapun mereka berada Ketika mereka sudah jauh dari engkau Bahkan mereka tidak sadar Iman mereka sudah mulai goyang Pedang mereka sudah tidak tajam Amba berdoa Tuhan Biarlah engkau temukan hati mereka benar di hadapanku Mari sulitiki dan perhatikan hati yang tulus Biar ambil berdoa di dalam nama Yesus Engkau kertajam pedang mereka Engkau kuatkan iman mereka Agar perisai kami Itu tetap kami pakai Perisai kami Akan bisa kami pakai melindungi hidup kami Melindungi keluarga kami Melindungi gereja mu Dan kami menjadi berkat Dimanapun kami berada Oh Bapak di sorga ambil berdoa Sekali lagi Tuhan Bangkitkan setiap mereka Bangkitkan setiap mereka Tuhan Bangkitkan setiap mereka Yes, yes Bangkitkan bahkan ada hati yang lemah Ada hati yang hancur Amba berdoa bangkitkan di dalam nama Yesus Kasih Kristus membeban hidup mereka Kasih Kristus memulihkan Kasih Kristus yang akan menguatkan hidup mereka Amba berdoa di dalam nama Yesus Hidup mereka akan baru Tuhan Hidup mereka akan baru ya Bapak Hidup mereka yang baru Mereka persembahkan buat Tuhan Oh terima kasih Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih untuk anugerahmu Terima kasih untuk cintamu ya Bapak Kami berglori Tuhan Terima kasih untuk cintamu ya Bapak Terima kasih untuk cintamu ya Bapak Terima kasih untuk cintamu ya Bapak Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu Terima kasih untuk cintamu ya Bapak Oh haleluya Yes Lord Terima kasih untuk cintamu ya Bapak Terima kasih untuk anugerah Kasih setia yang selalu baru dalam kehidupan kami Kami terima dalam nama Yesus kami berdoa Sama-sama katakan Amin Pagi hari ini mari kita akan membuat deklarasi Tapi hari ini kita akan membuat deklarasi yang berbeza Deklarasi ini sangat sederhana Namun saya berdoa agar setiap kita akan ingat deklarasi kita Mari perkatakan deklarasi itu untuk dirimu sendiri Nanti Opranis akan share di dalam komen kita Mari bangkit berdiri Deklarasikan Anda siap? Are you ready? Yes 1, 2, 3 Aku istimewa dan berharga Aku diberkati Aku kuat Aku menang Aku bijak Dan berhikmat Aku lebih dari pemenang Aku citaan baru Punya pikiran yang baru Hati yang baru Dan roh yang baru Aku pakai perisai Untuk melawan semua panah api si jahat Aku pakai pedang Untuk menghabisi kedaginganku Dan semua musuh jahat Aku sudah menang sekarang Dan selama-lamanya Amin 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 Kita sama-sama baca di dalam 2 Timotius 3 Ayat 16 hingga 17 2 Timotius 3 Ayat 16 hingga 17 Berkata Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran Ayat 17 berkata Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperletapi Untuk setiap perbuatan baik Amin Jadi beriman Tuhan Mari kita jadikan itu Sebagai perisai kita Yang sudah kita pelajari Sebagai senjata kita Amin Nah saudara Masa ini kita mau memberi Yang terbaik Atau mau baik Persembahan Baik persepuluhan kita Di hadapan Tuhan Ya Untuk semua yang bersama-sama dengan kita Di dalam live streaming Anda boleh transfer Perbuluhan Persembahan Ataupun janji iman saudara Ke gereja Konosneta Benakel CSD Ya Di dalam public bank Dan bernombor 3206 205 221 Sekali lagi 3206 205 221 Nanti akan ditulis juga Di dalam ruangan komen Dalam live CSD Ya Oleh organis Jadi setiap persembahan Atau taburan Boleh dimaksud Nah saudara Sebelum kita memberi Yang terbaik di hadapan Tuhan Mari kita siapkan hati kita Bapak Terima kasih Tuhan Karena mengucap syukur Untuk firman Tuhan Yang sudah kami belajar Sepanjang hari ini Terima kasih Untuk benih firmanmu Biarlah benih firman Tuhan Yang kami belajar Bisa membawa kami Untuk terus maju Di dalam Tuhan Menjadi orang yang Lebih dari pemenang Bapak Sebentar kami Mau memberi Yang terbaik di hadapan Tuhan Mari pakai setiap taburan kami Untuk kemuliaan nama Tuhan Dimanapun Dekat atas bangsa kami Atas negara kami Terima kasih Tuhan Kami siap untuk memberi Dengan ucapan syukur Dan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Semua katakan Amen Haleluya Kita mau puji nama Tuhan Kita mau katakan Yesus Sobatku Ada satu sobatku Yang satu sobatku Yang sedang Tetap pernah dia Tinggalkan dirimu Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia selalu mendapat dirimu Sekali lagi dengan imanku Ada satu sobatku Ada satu sobatku Yang sedang Ada satu sobatku Tak pernah dia Tinggalkan dirimu Haleluya Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia selalu mendapat dirimu Nama Tuhan Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghidup hati Namanya Yesus Haleluya Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghidup hati Sekali lagi Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang menghidup hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Dalam Yesus Dalam Yesus Yang menghidup hatiku Dalam Yesus protagon mood hatiku Haleluya saudara Saya percaya setiap engkau biarlah menjadikan Yesus hanya sobat kita Hanya ada satu pengumuman untuk anda-anda yang join dalam gereja CST Pada hari esok kita akan memulakan kita ada fasting and prayer Kita ada masa doa puasa mengawali setiap awal bulan So kita akan memulakan doa dan puasa kita pada 27 March sampai 3 Mei nanti So kita akan menyelesaikan dalam 7 hari ini Saya mendorong setiap anda yang bukan bahkan dari CST atau belum mengenal CST Boleh join bersama dengan kita Kita akan mengawal setiap bulan apa yang Tuhan lakukan kita tidak tahu Tetapi ketika kita belajar mendekat dengan dia Maka Tuhan akan menuntur setiap langkah hidup kita Mari kita berdoa hari ini Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih buat anugerahmu Kami sudah melakukan ibadah kami Kami sudah bersekutu sekalipun kami dipisahkan jarak Tetapi kami tahu kami satu roh di dalam Tuhan Amba berdoa berkati semua jemaatmu Setiap saudara dan jiwa-jiwa mereka-mereka yang sudah join live di CST Tuhan kami berdoa anugerahmu turun Sinar kasih kemuliaan Allah dan damai sejahtera Yang daripada alam Bapak Putra Rokudus Akan menyertai hidup mereka Mulai hari ini sampai Maranata Yesus datang kali kedua Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa pada minggu hadapan Sampai jumpa pada minggu hadapan